Maha istri Tidak ada yang melendakkan dan mengarikai sesama Terima kasih telah menonton Tetap kelihatan cantik Dan kita akan kenalkan satu demi satu Yang pertama motif kembang manggar Nah ini yang dipakai oleh ibu bupati kita Motif kembang manggar Kembang manggar berasal dari bahasa Jawa yang artinya bunga kelapa Bunga kelapa adalah bagian dari pohon kelapa yang merupakan pohon yang sangat bermanfaat Dari akar hingga buahnya Motif kembang manggar ini memiliki makna agar sebagai makhluk yang hidup di dunia Memiliki manfaat dan berguna bagi sesama Sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa Tidak memiliki saling merendahkan dan menghargai sesama Walau memiliki berbagai latar belakang yang berbeda Dan ini diperagakan langsung oleh ibu Santi Rosalia Mansur Hidayat Dan tadi ada bapak juga kasih hibungan romantis banget Ini kayaknya juga untuk contoh disini ya Ya selanjutnya kita akan memperkenalkan batik pemalangan dengan motif batik sawat rantai Dan batik sawat rantai ini diperkenalkan oleh ibu Henifa Herianto Dan batik sawat rantai ini merupakan alat pemersatu dan rantai Yang merupakan ikatan yang kuat Ibaratnya misalnya kita jadi pemimpin Harus bisa menyatukan semuanya dari segala unsur Berikan tepung tangan yang meriah Jadi sebenarnya batik-batik pemalang itu gak kalah dengan batik-batik di kota lain ya Kalau hari ini Karena mau punya makna tersebut Betul banget Dan motifnya itu keren-keren luar biasa Terima kasih ibu Henifa Herianto Batik motif gemak setegang Ini dia ibu Winurmi Dengan motif ini tergolong dari jenis motif fauna ugas yang burung puyuh Yaitu burung puyuh Nama gemak setegang terdiri dari dua sungguh kata Yaitu gemak dan setegang Gemak berarti burung puyuh dan setegang berarti sekepal telapak tangan Motif batik gemak setegang memiliki kesatuan dari bentuk motif pokok Yaitu burung puyuh dengan motif pendukung yang berupa Ornamen tumbuhan yang merupakan habitat dari burung puyuh Ciri-ciri motif batik gemak setegang adalah burung puyuh yang sedang berada di dalam semak belukan Di dalam motif gemak setegang terdapat motif hias pokok lainnya Yaitu ornamen garuda yang berangkai dengan ornamen semak Motif pendukung yang digunakan pada motif batik gemak setegang adalah motif hias Lidah api yang terdapat hiasan-hiasan di dalamnya Oke baik terima kasih Ibu Minurmi Ternyata enggak orang saja yang bisa curiga Oh ya batik juga Tapi motif juga bisa curiga Oh batik bisa curiga juga ya Dan batik motif parang curiga ini dibawakan oleh Ibu Srihartati Batik parang memang menggambarkan bahwa kain yang digunakan itu belumlah rusak Yang artinya kita sebagai manusia masih bisa memperbaiki diri Dengan keterkaitan motif satu sama lain Seolah menggambarkan bahwa anak akan melanjutkan perjuangan dari orang tuanya Lalu pada garis diagonal yang lurus melambangkan penghormatan, cita-cita, dan kesetiaan Parang berarti perang Para raja jawa dan kesetiaan jawa selalu memakai batik parang Yang berarti perang melawan hawa nafsunya setiap hari dan terus-menerus Hanya para raja kesatriya lah yang boleh pakai batik parang ini Sebagai agamanya, sebagai mawujud agamanya setiap hari dan ucap tekat laku lampah Dan batik artinya bakti, bekti, dharma, bakti, para raja, kesatria, jawa Yang harus berbakti kepada lusa, bangsa, keluarga, dan juga agamanya Tepuk tangan untuk Ibu Srihartati Baiklah dan kita lanjut ada Ibu Ani Sidiq akan memperdagangkan dengan tema batik kepedak Kepedak motifnya ya, sekali lagi Batik motif kepedak diperdagangkan oleh Ibu Ani Sidiq Kepedak dalam arti keidak Atau dibawa dengan harapan agar selinggi apapun jabatan kita Harus tetap membumi dan andap asor Nah itu filosofi dari batik kepedak yang diberakan oleh Ibu Ani Sidiq Ya, ada lima batik kemalangan yang kita perkenalkan pada malam hari ini Kenapa kita perkenalkan? Ini agar masyarakat kemalangan juga tahu Ya, betul banget Karena motif-motif batik itu banyak sekali Dan biarnya kita cuma asal pakai batik saja Tapi tidak tahu tentang filosofinya, maknanya juga ya kan Betul, betul Jadi yang pastinya gak hanya cocok dipakai oleh kalangan orang tua ya Untuk anak muda pun pasti bergaya banget Keren kalau dipakai kemana-mana jalan-jalan Ataupun buat healing sama keluarga ya Nah, kalau sekarang gak cuma ada acara formal Batik juga bisa dipakai untuk acara-acara yang lainnya Oke, dan inilah kelima model kita Malam hari ini yang memperagakan Motif batik asli Dari pemala Tadi ada batik sawat rantai Terus juga kembang manggar Ada juga batik gemuk setekam Ada juga batik kepedak Dan juga batik parang curiga Ya, kita berikan tepuk tangan yang meriah Untuk ketua Dekra Nasdaa Dan juga tim dari Dekra Nasdaa Betul banget Nah, ini dia Ini bapak juga romantis kayak gini Kasih bunga Mau gak kasih bunga juga? Iya ya Harusnya bapak tadi ikut peranggaan disana juga mulai Mungkin nanti Oh, nanti mungkin ada lagi Bye Terima kasih Terima kasih ibu-ibu Cantik Ibu-ibu ini berasa jadi model beneran ya Atau mungkin dulunya model? Iya, emang dulunya model Oke Iya, dulunya emang model Kita pun kan model juga Oh, iya Ini pura-pura jadi model ya Iya Pantes gak? Tapi gini kita Pantes gak? Pantes gak? Enggak Iya, memang kita gak model sih Tapi model-model Nah, Jaratna bisa Langsung gabung bersama kita Terlebih dahulu Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah Untuk beliau Tolong dong Tepuk tangan Gratis kok ya Gak nyesel pokoknya Kalau tepuk tangan tuh ya Oke, baik Kita kenalkan beliau adalah Sebagai DPD Harpi Semarang Juga sebagai ketua dua Koordinator bidang pendidikan Menjabat sekarang DPC Harpi Pemalang Tepuk tangan Tepuk tangan Tepuk tangan Di dunia Tepuk tangan Tepuk tangan Tepuk tangan Tepuk tangan Gak nyeret selamat menikmati 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 selamat menikmati